Sebuah video amatir beredar di media sosial di mana seorang oknum perawat terlihat meminta uang kepada pasien sebelum memberikan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan. Menanggapi hal tersebut, pihak Rumah Sakit RW Mongisidi langsung memberikan klarifikasi kepada sejumlah media. Namun, dalam temu media di RAS Mongisidi pada Senin pagi, Kepala Rumah Sakit RW Mongisidi mengatakan tidak benar pihak Rumkit tidak memberikan pelayanan kepada pasien yang bersangkutan. Bahkan dijelaskan, pasien telah diberikan tindakan awal sebelum video tersebut diambil oleh oknum teman pasien dan menjadi viral. Secara tidak langsung tenaga kerja kami juga merasa tidak nyaman dengan pertanyaan-pertanyaan yang cenderung dikejar. Dan maka muncullah statement yang mungkin tidak pada tempatnya. Namun demikian, saya sebagai Kepala Rumah Sakit di sini, karena itu fakta di video-video yang beredar adalah merupakan kata-kata yang kurang tepat. Langkah-langkah apa yang akan diberikan sanksi kepada anak buah kami. Dan ini nanti akan saya konsultasi kepada seluruh anggota saya, kira-kira yang paling pas bentuk sanksinya apa. Sementara istri dari pasien yang bersangkutan juga mengaku bahwa suaminya telah dirawat dengan baik oleh pihak Rumah Sakit dan saat ini sudah dalam keadaan stabil. Saya adalah istri dari Kepala. Awalnya saya merasakan bersiwa dengan pelayanan di unik gawat dalam rumah sakit ini. Saya merasa tidak dilayani dengan baik. Itu menurut saya tidak puas. Namun setelah saya menyampaikan keluan rumah sakit, berespon dengan cepat dan memperbaiki pelayanan ini. Ini saya merasakan kebuannya nyata, perawatan dokter yang dibiramah dan penganamannya untuk cepat. Dalam kesempatan ini, nakes yang bersangkutan bernama Fausia Maaku juga telah memberikan permintaan maaf kepada pihak keluarga pasien dan masyarakat atas perbuatannya. Pasien sendiri adalah korban penikaman di sebuah lokasi di Kota Manado. Edward Siwi, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara.